Jadi selagi kita masih hidup, cobalah kita untuk meraih status identitas sebagai seorang Abdullah agar nantinya Allah memandang kita sebagai makhluk. Ketika kita sudah menyadari kita sebagai seorang makhluk, maka kita pun tahu apa yang menjadi porsi kita. Apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang makhluk, yaitu mengabdi kepada Allah secara konsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wa'ala khudfiddin. Kembali bertemu bersama kami, Muhtalifun Alwan. Di video kali ini kita hadirkan seorang narasumber baru, seorang penggiat sosial media ya. Yang kalau kita perhatikan sosial medianya itu berisikan tentang nasihat-nasihat yang menggugah lah. Nah gitu. Pesan-pesan yang menyentuh dan syarat dengan muatan ilmu di situ. Nah jadi karena itu kita tertarik untuk memanggil beliau dan Alhamdulillah berhubungan beliau ada waktu dan juga ternyata tempat tinggal tidak terlalu jauh dengan studio kita. Maka malam ini kita hadirkan beliau. Siapa beliau, langsung kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita manggilnya apa nih ya? Panggil Mas saja. Mas ya? Mas Tono? Iya, Mas Tono. Mas Tono. Jadi sedikit Hakim kenalin ya ke Ibnul Akhwat. Mas Tono ini aktif di sosial media, di Facebook Mas ya? Iya. Di Facebook itu sudah lama ya? Sudah. Sudah lama. Sering buat tulisan-tulisan yang kalau kita baca itu, iya ya, benar ya? Nah gitu. Jadi kita, mana orangnya nih? Kita cari, kita cari, kita hubungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Mungkin bisa disaperlih wabarakatuh ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartono. Saring dipanggil Tono. Saya sering di sosial media menampilkan Tausiyah dan saya membuat grup sendiri di Tausiyah itu dengan nama Tausiyah dalam Kebenaran. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan sebuah nasihat berangkat dari surat Jadi kita dituntut oleh Allah untuk saling mentausiyahi supaya kita tidak termasuk orang yang merugi nantinya di hari kelaknya. Jadi itulah tugas kita untuk sesama kita, sesama muslim, untuk bisa saling nasihat, meniasati dalam kebenaran. Alhamdulillah. Alasannya untuk bersosial media pun ada dasar ayatnya ya? Iya. Itulah mungkin sepemahaman kita di Mutalifun Alwan yang memang jadikan Al-Quran sebagai rujukan gitu Mas Tano ya? Iya. Kita tagline kita kan Al-Quran adalah solusi. Betul. Nah gitu. Jadi sepemahaman kita nih Alhamdulillah ya kan sejalan ya. Jadi karena udah disini udah jadi narasumber langsung kasih pertanyaan boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Langsung aja nih Mas Tano. Jadi mungkin sering dialog sama kawan-kawan kan. Jadi kami menemukan satu permasalahan yang sama yaitu kesulitan dalam hal konsistensi dalam beribadah gitu. Sulit untuk terus beribadah konsisten gitu. Ini tinggi kali nanti keinginannya besok bisa down kali. Ini rajin kali malas kali ya gitu. Konsisten itu bisa tetap konsisten itu sulit. Barangkali ada solusi atau memang ya kasih pencerahan lah buat kami-kami ini. Mas Tano silahkan Mas Tano. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, Fiddin, berkaitan dengan pertanyaan Ikhwan tadi tentang masalah konsistensi dalam beribadah. Betul. Sebenarnya kalau saya ditanya, saya melihat itu ada pada kesadaran kemahlukan. Kesadaran kemahlukan. Iya, kesadaran kemahlukan. Karena kalau ini tidak dimiliki, bagaimana kita bisa konsisten dalam beribadah. Sama seperti halnya kita lah. Kita ketika kita sadar bahwasannya kita ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Ataupun instansi. Tentu kan memunculkan kesadaran kita, tanggung jawab kita, sehingga setiap hari kita hadir untuk kerja ke instansi tersebut. Nah, bisa jadi ini yang belum ada pada diri kita. Kesadaran akan kemahlukan. Jangan-jangan kita memang tidak menyadari kita ini adalah makhluk. Makhluk Allah. Kalau secara umum, ya bisa saja orang mengatakan, kamu makhluk siapa? Otomatis menjawab makhluk Allah. Setiap orang pasti menanyakan itu. Tapi betulkah? Benarkah kita makhluk Allah? Apa buktinya kita makhluk Allah? Kalau sekedar ucapan, boleh-boleh saja kita mengucapkan kita adalah makhluk Allah. Kita mengaku makhluk Allah. Tapi apakah Allah mengakui kemahlukan kita? Apakah mungkin Allah mengakui kemahlukan kita? Sementara kita sendiri tak membuktikan lewat kerja. Ibadah salah satu bentuk kerja ya? Ibadah satu diantara bentuk kerja. Jadi, dalam hal ini kalau saya ditanya, itulah penyebabnya. Sehingga kita sulit untuk konsisten dalam beribadah. Makanya untuk lebih enak lagi, kita bahas lafaznya di surat 5156. Cukup familiar ini ayat surat Azariyat, kalau tidak salah. Iya, surat Azariyat. Betul, betul, betul. Azariyat ayat 56. Jadi kalau kita lihat, kita buka di dalam Al-Quran. Di surat tersebut dikatakan, Wama kholaktul jinnah wal insah. Ada lafaz ma di ayat tersebut. Kalau dalam bahasa Arab, ma itu fungsinya sebagai nafi. Allah menafikan keberadaan jinn dan manusia. Kenapa dinafikan Allah? Padahal jinn dan manusia itu kan makhluk Allah kan? Tapi kenapa dinafikan oleh Allah? Kan ini yang menjadi permasalahan. Kenapa dinafikan? Kenapa? Karena dia belum memenuhi persyaratan sebagai seorang makhluk. Sehingga Allah tak mengakui keberadaan jinn dan manusia. Jadi untuk memenuhi persyaratan kita, agar diakui oleh Allah sebagai makhluk, di kalimat selanjutnya, kecuali mereka mau mengabdi kepadaku. Mau mengabdi kepadaku. Mau menjadi abdiku. Jadi tanpa ada sebuah pengabdian yang kita tunjukkan kepada Allah, maka Allah tidak akan mengakui kita sebagai makhluk. Nah, itu dia. Jadi, bak ibarat kita kerja seperti yang saya katakan tadi, adanya saling pengakuan antara bos karyawan dengan karyawan itu sendiri. Karena kan dikarenakan ikatan kerja kan? Begitu juga dengan kita. Adanya saling pengakuan antara Allah sebagai sang pencipta, sebagai holik, dan kita sebagai makhluk. Apa ikatan yang tadi? Apa ikatannya? Untuk bisa diakui Allah. Lewat ibadah itulah. Jadi, sarana pengakuan ya? Iya. Jadi, ibadah itulah merupakan sarana ataupun penghubung antara kita dengan Allah. Antara makhluk dengan Allah. Sebagai sang holik. Jadi, kalau kita tidak mau mengabdikan diri kita kepada Allah, maka Allah pun tak akan mengakui diri kita sebagai makhluk. Keberadaan kita dinafikan. Jadi, inilah yang perlu kita jalin. Kita perlu membangun jalinan antara kita dengan Allah. Kita sebagai makhluk wajib melakukan hubungan dengan Allah sebagai... Lewat apa? Ibadah. Lewat ibadah. Pengabdian. Pengabdian kepada Allah. Itulah cara kita untuk menjalin sebuah hubungan tadi. Lewat kerja di perusahaan tadi, sehingga kita tetap terjalin hubungan dengan bos perusahaan tadi. Kita pun dianggap karyawan sama bos. Kita pun dianggap karyawan oleh bos. Bos pun menganggap kita sebagai karyawan. Karena kita kerja. Karena kita kerja. Oh, iya. Dapat analoginya. Pas. Jadi, Allah pun mengakui kita sebagai makhluk dan kita pun menyadari kemakhlukan kita sehingga kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi, jalinan ibadah inilah yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi, Allah al-kholik kita makhluk. Ketika makhluk tadi menjalin hubungan dengan Allah lewat ibadahnya, maka itulah cerminan kita sebagai makhluk tadi. Muncullah akhlak. Karena kholik, makhluk, dan akhlak itu satu akar kata. Jadi, seorang makhluk, apabila tidak mau mengabdikan diri kepada Allah, maka dia bisa dikatakan makhluk yang tak punya akhlak. Oh, iya, iya, iya. Itu dia. Jadi, makhluk yang tak punya akhlak. Karena dia tidak mau beribadah. Karena dia tidak mau beribadah. Akhlak kita tercermin lewat ibadah. Ibadah. Semakin bagus ibadah kita, maka semakin bagus akhlak yang kita tampilkan. Semakin baguslah akhlak kita di mata Allah. Berarti, kalau kita meles-melesan ibadah, itu cerminan dari akhlak kita. Iya. Berarti akhlak kita tidak bagus di hadapan Allah. Di mata Allah, akhlak kita tidak bagus. Sama seperti hal yang kita kerja tadi. Iya, iya. Kalau seandainya kita bermalas-malasan kerja, bagaimana penilaian bos tadi terhadap diri kita? Betul, 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 betul. Minus juga penilaiannya. Minus, kan? Iya, betul, betul. Bonus pun bahkan tidak dapat. Iya, betul. Tidak dapat simpatik bos saja. Tidak dapat simpatik bos, bonusnya pun tidak dapat. Kalau kita rajin, gaji dapat, bonus dapat. Hubungan pun pasti kurang bagus. Hubungan pasti kurang bagus. Kalau kita tidak beribadah dengan baik. Kalau tengok akhlaknya, kurang ini. Kurang serak bos. Jadi pun untuk dia, apa ya, istilahnya, jalan hubungan bagus bersama kita, jadi kurang serak dia. Iya, pasti itu. Itu berlaku juga sama kita makhluk ke Allah. Iya, betul. Itu berlaku juga hubungan antara kita dengan Allah. Hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah itu juga akan berpengaruh. Gini, Mas Tano. Gini, dipotong. Sering dengar ayat ini memang. Sering dengar di khutbah-kutbah, di Jumat, kan gitu kan. Di, apa namanya, di ceramah-ceramah umumnya gitu kan. Ini kan ayat yang cukup familiar lah. Jadi, darah kita untuk beribadah. Tapi, pembahasan yang Mas Tano angkat tadi tentang kesadaran kemahlukan ini, ini belum pernah Akin dengar di mana-mana ini. Justru orang tekanannya bahwa, kok harus beribadah, harus beribadah. Gitu, lebih ke arah sananya. Tapi, kenapa sih harus beribadah? Nah, gitu kan. Terus, ketika beribadah ada masalah. Karena kalau yang saya merasakan, sulit untuk konsisten. Kan gitu kan. Kenapa? Ternyata itu. Kesadaran itu yang kurang ya. Selama ini kan kita melihat kalau di umum, tekanannya pada ibadah. Iya, ibadahnya. Kalau saya lebih cenderung pada kemahlukannya. Karena, bagaimana mungkin dia bisa konsisten seperti pertanyaan awal tadi. Bagaimana bisa dia konsisten dalam beribadah. Dan kalau kita lihat kalimatnya pun kalimat yak budun. Kalau kita lihat di bahasa Arab, yak budun ini bentuknya fi'il mudori. Fi'il mudori. Iya, fi'il mudori. Artinya, suatu pekerjaan yang senantiasa si yoginya kita lakukan. Terus menerus ya? Iya, terus menerus. Continue. Ibadah ini sifatnya continue. Tidak, kapan kita mau, ibadah. Enggak. Bukan pas butuh aja ya? Pas kita butuh, pas butuh kita, pas kita lagi sedih, kita beribadah. Jangan gitu. Oh, itu gak sesuai dengan liyak budun tadi ya? Tidak sesuai dengan maksud Allah. Iya, budun. Iya, betul. Senantiasa. Enggak tergantung kondisi kita ya? Iya. Sedih, rajin, pas lagi senang, lupa. Enggak gitu ya? Enggak gitu lah. Itulah ahlak yang buruk tadi ya? Itu ahlak buruk. Itu masuk contoh ahlak yang gak baik. Yang gak benar itu. Yang baik itu yang konsisten. Konsisten dia. Yang terus menerus. Yang terus menerus. Bayangkan saja, Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin masuk surga. Dia senantiasa ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah yang sifatnya wajib. Bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah pun dilakukannya. Tanpa putus juga. Tanpa putus. Itu Nabi Muhammad. Yang harusnya kita jadikan contoh. Uswatun Hasanah dalam kehilangan kita. Harusnya kita juga seperti itu. Menjalin. Makanya layak dia mendapat gelar Habibullah. Iya, betul. Kekasih Allah. Karena dia mampu menjaga hubungan dia, dirinya dengan Allah. Dia jaga betul hubungannya. Sebaik mungkin. Dia gak mau cacat di mata Allah. Gara-gara dia tak mau beribadah kepada Allah. Dia jaga betul hubungan itu. Harusnya kita juga mencontoh Rasulullah. Kita jaga hubungan kita dengan Allah lewat ibadah. Jadi untuk bisa seperti itu, kesadaran makhluknya. Kesadaran kita sebagai makhluk ini yang harus kita munculkan. Nah, jadi kalau di luar lebih cenderung pada stressing-nya. Lebih cenderung pada pengabdiannya. Kalau di saya, yang lebih urhen itu yang menjadi stressing adalah kemahlukannya. Sadar gak kita sebagai seorang mahluk. Kalau memang kita sadar, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa yang menjadi porsi kita. Iya, benar-benar. Satu lagi juga gini kadang Mas Tono. Apa ya? Kebanyakan dari kita-kita ini lah. Hakim yang awam lah. Dan kawan-kawan juga. Mewakil yang lain juga. Justru gak dapet alasan sebenarnya kenapa sih harus beribadah. Nah gitu. Poin itu juga belum duduk dengan benar gitu. Paling-paling gini jatuhnya. Ibadah wajib. Kalau gak ibadah, ujungnya kan jadi apa ya? Berdosa. Nah itu. Kalau gak ibadah, berdosa. Kalau ibadah dapat pahala. Dia ada apa ya? Yang saya merasakan itu iming-iming gitu. Seolah-olah ada sebuah ketakutan ketika gak beribadah, dapat hukuman. Nah itu. Jadi ibadahnya juga beranjak dari sebuah ketakutan gitu. Kalau gak ibadah, dihukum. Maksudnya neraka yang gambarannya luar biasa ngeri. Nah itu yang terjadilah hari ini. Justru alasan ini yang Hakim dengar tadi. Menjelaskan dari Mas Tono justru. Dari sisi lain mandangnya. Iya. Iya kan? Udah gak gitu? Iya. Jadi sebenarnya, kita pun beribadah ini harus memang lillahi ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Ciyoginya itu yang harus kita munculkan. Jadi kan, kita beribadah ini supaya kita dipandang oleh Allah. Kalau saya ditanya pribadi. Saya melakukan ibadah tidak lain agar nantinya saya diakui oleh Allah. Punya status di mata Allah. Jadi status siyoganya yang kita dapatkan, yang kita rahi, adalah status sebagai seorang Abdullah. Ini yang paling penting sebetulnya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sibuk mencari status di luar, tapi kita lupa mencari status yang hakiki, yang sebenarnya, yang sejauh ini kita rahi. Jadi Abdullah. hamba Allah. Abdinya Allah. Abdinya Allah. Ini status yang harusnya kita peroleh. Jadi kita gak usah, kalau saya mengatakan gak usah terlalu heboh lah kita mencari status. Status sosial lagi. Status sosial. Pengen dipandang. Kadang kita lihat sering di Facebook. untuk supaya terpandang, dipandang orang, mengupload. Itu kan sebetulnya kan ingin dilihat status dia. Dipandang itu dapet status sosial. Status sosial. Pengakuan lah ya. Iya. Kalau saya ditanya, gak usah kita sibuk untuk hal yang demikian. Harusnya kita sibukkan aja diri kita untuk bagaimana Allah mengakui diri kita. Bagaimana status kita di hadapan Allah nantinya kita raih. Kita dapatkan. Jadikan diri kita sebagai Abdullah. Itulah statusnya, status kita yang harusnya kita peroleh. Ketika status sebagai seorang Abdullah ini sudah kita peroleh, silahkan. Kita mau apa? Kita bisa mengekspresikan diri kita. Kita mau apa? Tapi yang penting jadi dulu. Abdullah ini harus jadi dulu dalam diri kita. Kalau nilai-nilai Abdullah ini tidak jadi, maka apalagi yang mau dipandang pada diri kita nantinya di hadapan Allah. Karena status sosial tidak dipandang. Karena status sosial tidak dipandang. Bahkan kita lihat secara data sejarah ya kan. Abu Jahal, Abu Lahab, Korun secara status sosial. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Level atas ya. Level atas. Dan banyak itu. Betul-betul. Di sejarah-sejarah sunnah, para rasul sebelumnya. Banyak yang memiliki status sosial yang tinggi, tapi tak mampu menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Seandainya saja ini menjadi sebuah pembelajaran, maka kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Tidak akan mau lagi. Fir'aun. Sampai sekarang jasadnya masih utuh. Harusnya ini kan sebuah pembelajaran buat kita. Agar tidak mengulangi hal yang sama. Kan itu maksud Allah. Kenapa Allah menyelamatkan badan Fir'aun. Diselamatkan jasadnya itu sampai sekarang. Bisa kita lihat secara langsung. Namun tetap saja tidak menjadi sebuah pembelajaran. Artinya gaya-gaya Fir'aun ini tetap saja tetap melekat pada diri Manu. Harusnya jangan. Harusnya tidak seperti itu. Jangan jadi Fir'aun kekinian. Jangan jadi Fir'aun kekinian. Harusnya kita jadilah Abdullah. Iya betul-betul. Jadilah Abdullah. Tetap menjadi Abdullah yang rendah hati. Iya kan? Tidak meninggi seperti Fir'aun. Sikapnya meninggi dengan mengatakan Anarob Bukumul Aqla. Aku inilah Tuhan yang paling tinggi. Jadi sikap itu kalau Allah bilang itu toho. Innahu toho. Dia sudah melampaui batas. Sikap yang seperti itu sudah melampaui batas. Dan kalau bisa kita menghindari hal-hal yang demikian. Mendekati menjelaskan sana pun kita cut ya. Kita cut. Gak ada pelajarannya ini. Gak ada pelajarannya. Oke. Jadi status sebagai Abdullah inilah harus kita Agar nantinya kita dipandang oleh Allah. Kita diakui oleh Allah. Kalau seandainya kita bicara status ini ya. Hakim punya orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih hidup sampai sekarang. Iya. Kalau seandainya Hakim tidak diakui sebagai anak oleh orang tua. Iya. Apa yang Hakim merasakan? Sedih lah. Sedih? Sedih. Kecewa? Kecewa. Marah juga. Marah. Kenapa aku dilahirkan? Iya. Tapi gak diakui. Tapi gak diakui. Iya. Nah bayangkan nanti di yaumil kiamah. Di akhirat nanti kita tak diakui oleh Allah sebagai mahluknya. Bagaimana perasaan kita? Kurang lebih gitu lah juga. Kurang lebih sama seperti yang kita rasakan kalau kita tidak diakui oleh orang tua tadi kan. Kita sedih, marah. Marah terhadap siapa? Marah terhadap diri kita sendiri. Kenapa dulunya kita tak mau mengabdikan diri kepada Allah sehingga akhirnya hari ini, di akhirat ini, aku tak diakui oleh Allah. Banyak nanti di sana manusia menyesali. Kalau bisa pun kasihlah waktu ya Allah sedikit saja kembali ke dunia untuk bisa mengabdi kepada Allah. Bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa beramal soleh. Banyak kan diri? Iya. Ada kan ayat ini? Ada. Itu saking kesalnya dia terhadap dirinya sendiri, marah dia dengan diri sendiri karena tak diakui oleh Allah di sana. Jadi kalau Allah sendiri sudah tak mengakui, tak memandang, maka sudah pasti tempat kita. Iya benar. Sudah sama-sama tahu. Sudah sama-sama tahu. Sudah sama-sama tahu di mana. Allah tak lagi memandang. Sudah tinggi ke sana. Manfaatkan berarti waktu. Selagi masih di sini. Karena ketika disana tidak berlaku lagi. Iya. Jadi selagi kita masih hidup, cobalah kita untuk meraih status identitas sebagai seorang Abdullah. Agar nantinya Allah memandang kita sebagai makhluk. Ketika kita sudah menyadari kita sebagai seorang makhluk, maka kita pun tahu apa yang menjadi porsi kita. Apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang makhluk. Yaitu mengabdi kepada Allah secara konsis. Perset. Iya. Itu stresnya. Jadi itu dia. Jadi stresnya di situ dia. Di surat Azhariyat ayat 56 ini stresnya pada kemahlukan. Oke. Iya. Jadi apa ya. Dari obrolan gini terjawab bahwa ternyata memang tulisan-tulisan itu bukan kopas dari Google. Buka. Mungkin. Kita buktikan langsung. Karena kalau orang yang. Ya sekarang kan siapa aja bisa. Buat status-status yang bagus. Segala macam itu kopas dari Google kan gitu kan. Ini ketika dakwah kok agak lain. Jadi kita buktikan ini. Kita panggil kemarin kan gitu. Jadi buat yang mungkin sering buat status-satus ceramah hati-hati nih. Ya memang mungkin sebagian orang menyangka memang. Mungkin menyangka memang. Saya membuat tausiah itu berangkat dari kopi sana. Kok mungkin lah. Ya itu sah-sah saja. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Tapi ya kita memang apa yang kita buat itu memang berangkat dari apa yang kita pahami. Kita rasakan. Kita rasakan. Yang kita pahami. Jadi kalaupun ada orang menyangka itu hasil kopi pasir silahkan saja. Silahkan aja. Tapi kami udah buktikan kalau memang yang ditulis itu benar. Iya. Yang dipahami dan dituliskan oleh Mas Tono. Wah gitu. Jadi karena juga waktu. Ya terbatas Mas Tono ya. Kayaknya insya Allah ke depan kalau diminta datang lagi bisa gak kira-kira ya. Insya Allah bisa. Kita bahas hal yang lebih jauh lagi gitu. Iya. Hal lain lagi. Tadi kan Abdullah juga masih dikit ini yang dikasih bocoran sama kami kan gitu. Kadang-kadang kita pun bisa lebih spesifik. Kan kita lebih mendalam lagi kita bahas tentang itu. Atau tentang hal yang lain nanti bisa kita jarakan. Atau dari mungkin salah satu kutipan tulisannya itu kita bawa disini untuk kita bicarakan. Untuk kita bahas. Iya. Bisa. Bisa gitu Mas Tono ya. Iya bisa. Oke ya. Insya Allah. Jadi sebelumnya terima kasih untuk kehadirannya Mas Tono Mas Tono masya Allah obrolan kita bermanfaat. Buat hal yang terutama buat tim dan juga ikhwan olahwat yang nonton gitu ya. Jadi kembali kita ajak ke back to Quran karena Al-Quran ada solusi gitu-gitu ya. Selesai dengan efek lain dari mutal kunalwan gitu. Jadi insya Allah kita ketemu di video berikutnya Mas Tono. Baik. Ya selesai untuk video kita kali ini. Ya ikhwan olahfatfidin itu tadi obrolan kita bersama Mas Tono. Seorang penggiat sosial media yang menyebarkan dakwahnya di sosial media. Seseorang yang memanfaatkan sosial media sebagai sarana dakwah. Untuk menyebarkan ilmu dan beri manfaat buat kita semua. Sekian video kita kali ini. Bin Nasri minallah fatung karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.